Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. atas berbagai kasus pelenggaran dan kecurangan pemilu. Bawaslu dianggap lempom karena gagal menjalankan fungsinya secara optimal dan seharusnya dapat mengambil tindakan tegas atas munculnya praktik kecurangan dalam pemilu 2024. Karena pemilu ini dan KPU adalah instrumen demokrasi, Bawaslu adalah bagian dari instrumen itu, seperti kerupuk halnya, menambah penikmatan ketika proses pemilu itu menjadi baik. Nah, Bawaslu ini lempom. Betul nggak? Oleh karena itu, makanya kita mengandalkan sebagai kerupuk melempom. Secara gilisumis begitu. Secara analogikannya begitu. Terima kasih atas bagian-bagian yang dikantuk kami, dan dianggap semua datang kami, yang Anda sampaikan, yang ini juga saya sampaikan sudah kami kenyai, dan itu menjadi vitamin dari kami untuk terus dikantuk diri, untuk terus beramal ini. Ini beri dikantuk diri. Dari Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara, mewartakan.